Intro Kebijakan pemerintah menerapkan bekerja dari rumah atau work from home selama masa pandemi COVID-19 tidak berimbas terhadap angka kehamilan di Banjarmasin. Jumlah angka kehamilan di Banjarmasin sejak awal tahun 2020 bahkan cenderung menurun per tiap bulannya. Dari data seksi kesehatan, keluarga berencana di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, pada bulan Januari ada sebanyak 984.000 ibu hamil. Sementara di bulan Februari menurun menjadi 877, sedangkan di bulan Maret 826. Dan di bulan April lebih menurun lagi menjadi 670. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahliri Yadi mengatakan, selama work from home atau WFH tidak ada lanjakan signifikan terhadap jumlah angka kehamilan di Kota Banjarmasin. Atas hal ini yang menilai program keluarga berencana di Kota Banjarmasin tergolong sukses. Sebenarnya klaster yang memang dari Kota Banjarmasin juga. WFH semua berlangsung secara alamiah, normal-normal saja. Tidak ada penambahan laporan orang hamil. Dan kita akan meningkatkan, mengaktifkan kembali posyandu pasca PSBB ini agar hak-hak ibu hamil dan anak-anak balita untuk mendapatkan imunisasi itu harus terpenuhi dengan tetap melaksanakan posyandu dengan protokol kesehatan. Kalau data dari bulan ke bulan Pak, khususnya yang dikebijakan oleh pemerintah itu ada grafik peningkatan? Tidak ada. Jadi tidak ada penambahan grafik dan data tetap saja. Sehingga kalau Banjarmasin saya kira program KB-nya berhasil. Kesadaran masyarakat juga bagus. Tidak ada risiko atau penambahan jumlah penduduk di tahun 2021 atau 2022 dari dampak COVID-19 itu. Sementara itu setelah berakhirnya PSBB di Banjarmasin, Dinas Kesehatan kembali mengaktifkan posyandu untuk pelayanan ibu hamil, anak, dan pasca melahirkan. Mohamad Lutfidarlan Depudael melaporkan dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.